selamat menikmati kita akan menjelaskan pada kecepatan berapa kita akan memindahkan gigi pada mobil manual itu dengan baik dan benar agar kondisi mobil kita tetap bagus dan perjalanannya juga tetap mulus untuk memberikan gambarannya mudah kami memberikan prinsip umum dari penerapan oper gigi mobil transmisi manual nah gigi 1 dipakai pada kecepatan 0 sampai 20 km per jam seperti ini ya sobat ketika kilometer sudah masuk pada 20 kita masukkan ke gigi 2 ya sobat gigi 2 dipakai pada kecepatan 15 sampai 35 km per jam jika kilometer sudah menghampiri 30 ke atas sobat kita pindahkan ke gigi 3 ya seperti ini bisa dilihat gigi 3 dipakai pada kecepatan 30 sampai 60 km per jam jika kilometer pada posisi 60 sobat kita pindahkan ke gigi 4 bisa dilihat seperti ini gigi 4 dipakai pada kecepatan 50 sampai 80 km per jam kita pindahkan ke gigi 5 ya sobat seperti ini jadi disini pemahamannya adalah sobat diizinkan menggunakan gigi 1 misalnya dengan kecepatan 0 sampai 20 km per jam namun ketika kecepatan mobil sudah mencapai 15 km per jam anda sudah diizinkan untuk mengganti transmisi ke gigi 2 tapi jika sobat sudah ingin tetap menggunakan gigi 1 juga tidak apa-apa hanya saja tidak boleh lebih dari 20 km per jam karena hal itu akan membuat bahan bakar mobil sobat menjadi sangat boros hal itu berlaku untuk gigi 1, 2, 3, 4, dan 5 apakah sampai disini sobat sudah memahami prinsip umum kita bisa mengoper gigi mobil transmisi manual jika sudah maka kami akan memberikan lanjutan pada putaran mesin ideal saat mengoper transmisi diikut video kami akan langsung eksekusi di jalanan oke sobat langsung saja kita menjalankan mobil ya sudah bersama memasukkan gigi 1 nah sobat ketika kita akan mengoper ke gigi 2 amper sudah berada di km 20 kita over ke gigi 2 sobat seperti ini ya sobat sekarang kita akan memindahkan ke gigi 3 disini sudah dalam kecepatan 30 kita mengover ke gigi 3 ya seperti ini ini kan sudah mau menghampiri kecepatan 30 ke 40 kita masih menggunakan gigi 3 karena kondisi jalan yang sangat ramai jadi kita lihat kondisi mobilnya berjalan kita pelan-pelan saja atau gunakan gigi 3 ya sobat bisa dilihat ini kecepatan sudah menghampiri ke 20 kita over ke gigi 2 ya sobat karena jalannya sangat ramai kita pelan-pelan saja oke sobat sekarang menghampiri ke kecepatan 40 kita over ke gigi 3 bisa dilihat bisa dilihat sobat kreatif kita tetap kondisikan mobil dalam kecepatan 40 saja karena jalannya sangat ramai kita kecepatan 40 saja ya sobat ya sobat oke kita posisi dalam gigi 3 oke sobat kreatif sekarang posisi kecepatan dalam keadaan 50 dan sudah berjalan sangat cepat kita akan mengoper ke gigi 4 ya sobat langsung saja kita over ke gigi 4 nah menggunakan gigi 4 saat ini sekarang saya akan mengoper ke gigi 3 ya sobat karena kecepatannya dalam keadaan 40 kita over saja ke gigi 3 oke sobat kreatif tower itu dia tadi putaran mesin rvm yang ideal dalam kecepatan yang stabil juga nah sekian dulu video dari saya untuk itu tetap untuk share subscribe and like video ini biar saya selalu update video-video terbaru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye